Keper Madura United, Muhammad Ridho Jazuli, mengaku bahwa sejak dulu ingin bisa bermain bersama Persi Bandung. Bahkan, peluang Muhammad Ridho untuk bergabung bersama Persi Bandung musim 2020 terbuka lebar. Muhammad Ridho mengungkapkan, sebelum bermain di Liga Profesional, Keper Timnas Indonesia itu sudah memiliki impian untuk membela Persib Bandung. Tentu wajar, Persib Bandung menjadi impian seorang pemain sepak bola profesional di Indonesia seperti Ridho. Apalagi jika seorang pemain baru memulai karir sepak bola klub besar seperti Persib Persebaya Surabaya, ataupun Persija Jakarta jadi tim impian mereka. Muhammad Ridho mengaku ingin bermain di Persib sejak ia memulai karir sepak bolanya pada 2010. Bahkan pemain berusia 28 tahun itu mengaku telah mengamati tim berjulukan Maung Bandung sejak dulu. Kalau untuk klub lokal dari dulu sebelum di Liga, mungkin pas saya main di perkalongan saya dulu selalu mengamati tim Persib Bandung, kata Muhammad Ridho. Ex-pemain Borneo FC itu juga mengaku bahwa sebenarnya sempat ingin bergabung dengan Persib. Sebelum memutuskan ke Madura United, Ridho mengaku memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Persib. Namun, mungkin belum saatnya Ridho memperkuat Persib karena ia terhalang restu dari orang tuanya. Saat itu orang tuanya memintanya memilih klub asal bangkalan tersebut, sehingga ia memilih melabuhkan hatinya ke Madura United. Sebelum ke Madura United, sebenarnya saya pengen ke Persib cuma pilihan dari orang tua, jangan dulu. Pilih Madura dulu, Insya Allah berkah. Jadi ya sudah aku mengikuti apa kata orang tua, ujar Muhammad Ridho. Sampai jumpa di video selanjutnya.